Hah? Aku ada di mana? Hah? Ada Kak Cio. Kak Cio, bangun. Kita ada di mana? Hah? Kita ada di mana? Jangan-jangan kita diculik, Cia. Diculik itu apa? Cia nggak mau diculik. Udah, Cia jangan nangis lagi ya. Kan ada Kak Cio di sini. Bang, selamat pagi. Udah pada bangun ya anak-anak mama. Ih, mama. Cio kaget tahu kalau jantung Cio copot gimana. Iya, mama nggak lucu. Cia nggak like. Mama, mama. Kita mau ke mana? Kok naik helikopter? Nggak mungkin aku cerita yang sebenarnya. Biar mama tebak. Cia sama Cio pasti lapar. Yuk, kita sarapan dulu. Ide bagus tuh, ma. Cacing Cio lagi pada demo nih. Minta jatah makan. Hehehe. Eh, anak papa yang comel udah bangun. Yuk, sini sarapan sama papa. Pak, sebenarnya kita mau ke mana sih? Kejutan. Kita mau jalan-jalan. Yee, 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 yee. Gawat, ma. Bahan bakarnya hampir habis. Kita harus mendarat di sekitar sini. Apa? Tapi, pa. Tempat ini belum tentu aman. Kalau ada zombie gimana? Iya, ma. Tapi kita tidak ada pilihan lain. Kalau tidak segera mendarat, helikopter akan jatuh. Baiklah. Tapi, sepi sekali. Sepertinya tidak ada manusia selain kita di sini. Mama tunggu di sini ya. Papa ke dalam dulu. Mungkin ada sesuatu di sana. Alhamdulillah, dapat rezeki. Eh, tunggu. Suara apa itu? Ah, sudahlah. Mama sama anak-anak pasti nungguin di atas. Ma, lihat deh. Papa bawa banyak sekali makanan instan. Yee, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, papa dapat dari mana? Ternyata, ma. Ternyata, ma. Di dalam gedung ini ada banyak sekali makanan instan. Oh, iya. Sudah mulai gelap. Mending kita istirahat aja dulu di sini. Besok, papa cari bahan bakarnya. Tadi, papa lihat ada kamar kosong di gedung ini. Kita tidur bareng-bareng aja di sana. Ya, sudah. Ayo kita masuk. Mama pengen tidur. Wow, tempat ini bagus sekali. Fasilitasnya pun lengkap. Wah, sudah pagi. Hmm, semuanya masih pada tidur. Yaudah, sambil nungguin mereka bangun, aku lihat-lihat tempat ini dulu deh. Ada alat masak nggak ya di sini? Kalau ada, aku mau masak mie instan buat sarapan. Ternyata ada kompor di sini. Habis ini aku mau masak deh. Lengkap banget fasilitasnya. Pasti ini apartemen mahal. Wah, ini kan magicom yang aku pingin dari dulu. Kalau aku ambil bisa sih. Tapi nggak usah deh nanti kalau ada yang punya gimana. Mending aku nabung aja daripada dosa. Itu ruangan apa ya? Wah, keren banget. Bisa berendam air hangat. Kalau itu ruangan apa ya? Gawat, pintunya terkunci. Bagaimana ini? Pak, tolong buka pintunya, Pak. Di sini ada zombie. Tolong. Pak, tolong buka pintunya, Pak. Bukannya itu suara mama. Kenapa mama teriak minta tolong? Anak-anak, kalian jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini. Pintunya terkunci. Aku harus dobrak pintunya. Pintunya terkunci. Anak-anak, ayo ikut papa. Pintunya terkunci. Pintunya terkunci. Pintunya terkunci. Pintunya terkunci. Pintunya terkunci. Beru tahan ya, Ma. Kita akan pergi dari sini. Untunglah ada mobil. Aku pakai mobil itu saja. selamat menikmati ayo anak-anak keluar kita obati luka mama dulu ma, mama mikirin apa sih dari tadi? papa, mama sudah terkena gigitan zombie sudah tidak ada harapan lagi diam dulu, papa obatin lukanya ya nah, sudah selesai sudah lah, papa tinggalkan saja mama di sini bawa anak-anak pergi ke kota yang aman dari zombie hanya papa harapan mama satu-satunya ma, dengarkan papa apa yang perlu didengar semua sudah jelas mama hanya ingin kalian selamat berdirilah lihat kau tak berubah menjadi zombie kan? mungkin zombie di kota itu berbeda ayo kita berjuang bersama sayang demi anak kita papa baru ingat papa dengar di radio kalau kota sinjukku aman aduh kepala mama pusing banget, pak berhenti, pak berhenti ha, mama kenapa? ah, aloh ma, sadar ma hentikan aku terpaksa melakukan ini kenapa papa tinggalin mama? pah mama sakit kenapa mama? pah kenapa papa nangis? jawab kita, pah pah jawab kita, pah pah ayo